Bapak Ibing dimuliakan Allah, kebiasaan menyimpang ini terus berlangsung. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, kita kasih contoh lagi misalnya pada zaman Bani Israel, penyimpangannya berlangsung lebih berat lagi. Apa kata Allah? Ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa selama 40 malam untuk mendapatkan kitab Taurat. Lebih Musa diperintahkan oleh Allah, melalui Malaikat Jibril untuk berpuasa selama 30 hari. 30 hari, 30 malam. Sambil berjalan meninggalkan umat Bani Israel menuju Jabal Musa. Kalau Bapak ke Mesir Utara, Bapak akan ketemu Jabal Musa atau Jabal Tur. Setelah hari ke-30, Nabi Musa komplain. Ya Allah, gak enak bawa mulutku nih katanya. Allah menurunkan Malaikat Jibril, Ya Musa, Ya Musa, Allah memerintahkan kamu agar tambah lagi puasa 10 hari. Jadi 40 malam, 40 hari 40 malam. Apa maknanya? Kita dilarang berdasarkan ayat itu ngeluh kalau disuruh melaksanakan tugas. Tugas apapun yang diperintahkan oleh Allah, Allah sudah tahu kemampuan kita dan Allah sudah ukur. Kita bisa melaksanakannya. Komplain, ngeluh kepada Allah bukan sikap yang bijaksana. Terima kasih.